Sementara itu pemirsa Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Deddy Prasetyo membenarkan penemuan 4 bom aktif yang dimiliki oleh istri terduga teroris Abu Hamzah di Sibolga, Sumatera Utara. Tim kepolisian masih terus buru jaringan com'ah Ansarud Daulah atau JAD yang tersebar. Ya, olah TKP nanti akan terus dilakukan secara simultan oleh lapor sama INAFIS. Kemudian jasad yang sudah bisa dipastikan yang meninggal dunia di TKP, yang diketemukan adalah jasad seorang perempuan, usianya kurang lebih dari 30 tahun, itu yang diduga adalah istri dari saudara A, dan anak, anaknya berusia sekitar 2 tahun. Nah, ini yang kita cukup prihatin. Ya, jaringan terus kita lakukan mapping dan profiling, itu terus kita lakukan di beberapa polda, di wilayah Sumatera, ada beberapa titik yang cukup rawan, kemudian di Jawa, kemudian di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian di NTP. Itu sudah di profil semuanya pergerakan-pergerakan sleeping cell. Yang mereka sekarang polanya kan berubah menjadi lone wolf dan melibatkan perempuan dalam merencanakan aksi serangannya. Nah, itu langkah-langkah itu kita lakukan, terus istilahnya pencegahan-pencegahan secara preventive strike agar pelaku-pelaku sebut tidak melakukan aksinya.